Polres Kupang Kota membagikan takjil gratis bagi para pengguna jalan yang hendak berbuka. Bertempat di lampu merah El Tari Kupang, Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota memberikan takjil gratis bagi para pengguna jalan yang baru pulang kantor dan belum sempat berbuka di rumah. Para pengguna jalan nampak antusias dan sumringah menerima takjil gratis berupa minuman berbuka, buah-buahan, gorengan serta bingkisan lain yang diberikan oleh polisi walau awalnya dikira para polisi ini sedang melakukan razia. Salah satu pengguna jalan mengaku sangat senang karena kegiatan pembagian takjil gratis ini dapat membantu kaum muslim yang akan berbuka puasa. Pembagian takjil gratis Kalau mau pembahannya Bagi-bagi takjil Bagusnya untuk membantu teman-teman yang muslim yang mau kepuasa walaupun waktu itu lagi setengah jam jadi ya Tapi gak apa-apa, saya rasa bagus Kasat Lantas Polres Kupangkota mengatakan kegiatan ini akan digelar selama bulan puasa untuk membantu umat muslim yang belum pulang ke rumah untuk berbuka. Selain itu juga dilakukan pelayanan perpanjangan SIM bagi warga yang akan menunggu waktu berbuka. Jadi sore hari ini Selantas Polres Kupangkota melaksanakan kegiatan bagi-bagi takjil gratis sambil menunggu buka puasa kita juga melaksanakan pelayanan perpanjangan SIM. Kita sudah bawa untuk perangkat atau mobil SIM keliling kita. Semoga kegiatan ini bermanfaat sambil menunggu buka puasa kita melaksanakan kegiatan. Berbagi takjil gratis serta pelayanan SIM gratis akan terus dilakukan selama bulan Ramadan dengan mengambil lokasi yang berbeda-beda. Dari Kupang, Eman Suni memberitakan.